ya langsung kita mainkan saklar ya saklar tunggal 4 lampu 1 bmcb juga Halo kawan-kawan selamat berjumpa di channel building maintenance di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar tunggal untuk 4 lampu atau juga lebih kita langsung aja di sini sudah saya siapkan untuk masing-masing pitting lampu dan masing-masing kabel ya ini ada kabel pasa dan kabel netral masing-masing lampu kabel pasa itu warna merah dan kabel netral warna biru ya ini lampunya ini kabelnya nah masing-masing kabel ini ya dan yang tengah ini kabel untuk jalur ke mcb ke pln atau dari pln outputnya masuk ke tedus ya kabel pasa dan kabel netral kita langsung aja sini juga udah ada saklar tunggalnya merek broko eh kawan kita masukkan kabel untuk input ke saklar tunggal langsung sambung ke sini ya ke kabel pasa atau kabel merah dari jalur PRN yang sudah terhubung di mcb oke kita ini langsung kita solasi aja oke kabel pasah masuk ke tedus dan sudah tersambung untuk ke saklar tunggalnya saklar tunggal kita koneksinya atau sambung di saklar tunggal di tombol merah seperti ini ya dari mcb masuk ke tedus kemudian konek ke saklar tunggal kemudian kita perlukan satu kabel lagi untuk output dari saklar menuju ke lampu oke ini langsung aja ya konek di saklar tunggal di tombol putih masuk sini kemudian ini kabelnya langsung disambung disambungkan semua ke kabel lampu yang warna merah ya kabel lampu warna merah ini ada 4 kabel lampu atau 4 kabel pasah sambung semua cara penyambungan kabel di dalam tedus dengan banyak kabel seperti ini kita bagi dua bisa kita langsungin juga bisa ya tergantung enaknya aja oke seperti ini ya ini kita gabungkan aja dulu gabungkan dua bukabel kabel output dari saklar sudah tersambung dengan kabel lampu ini kabel pasahnya kemudian sambung lagi kabel ini kabel ini lampu ini ya kabel pasahnya gabung lagi sini oke langsung di gabungkan juga dengan kabel pasah lampu ini seperti ini ya tergantung seperti ini oke ya masih ada satu kabel lagi untuk lampu ini gabungkan jadi satu ini nyambungan terakhir tuh pengupasan yang agak lebih panjang agar mudah melilitnya ya oke seperti ini ini sudah termasuk penyambungan paling aman ya oke kemudian ini ada ujung satu ditokuk aja oke seperti ini untuk kabel netral dari masing-masing lampu ya kabel netral atau kabel biru dari masing-masing lampu nih ya sambungkan atau gabungkan ke kabel netral dari jalur PLN ya gabung semua ini sama cara penyambungannya gabungkan dulu jadi satu seperti ini oke setelah itu yang panjang ini gabungkan lagi terus saja lilit eh sampai selesai terakhir nih kabel terakhir agak panjang pengupasannya langsung aja Oke siada sisa bagian ujungnya jangan dipotong tapi ditukuk aja cara penyambungan beberapa kabel seperti ini hidup nyambungan paling aman untuk di dalam dedus kemudian kita kasih solasi aja langsung oke setelah itu langsung kita masukkan aja semoga kebetulan kabel netral dari masing-masing lampu dan kabel netral dari KW HPLN yang sudah gabung masukin sini kemudian ini kabel pasah dari KW HPLN yang sudah terkoneksi ke saklar tunggal di tombol merah langsung masukin oke kemudian ini adalah kabel output kabel output dari saklar tunggal yang sudah gabung dengan kabel pasah dari masing-masing gabung sini lebih satu Oke kita lanjut masukkan ke dalam tabu semuanya oke langsung kita pasang aja saklar tunggalnya ada mangkokan yang sudah tersedia oke sudah selesai kita kasih lampunya aja oke kita langsung aja naikkan MCB nya ya langsung aja naikkan MCB langsung aja naik kita mainkan saklar saklar tunggal, 4 lampu, 4 kabel USB juga oke sekian dulu dari saya penjelasan cara tersediaan tunggal dan 4 lampu, sampai jumpa lagi di channel building internet jangan lupa di subscribe, like di komen, apabila ada pertanyaan yang kurang jelas menaik video yang ada oke 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 oke